Pemirsa Badan Pusat Statistik menyebutkan ekonomi Indonesia masuk zona resesi. Hal ini berdasarkan kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,49% pada triwulan ketiga tahun 2020. Dengan kondisi ini ekonomi Indonesia masuk zona resesi atau minus dalam dua kuartal berturut-turut, dimana pada kuartal kedua tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%. Sebelumnya perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan ketiga tahun 2020 mencapai Rp3.894 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai Rp2.720,6 triliun. Hal ini akan menyebabkan kontraksi yang dalam pada konsumsi rumah tangga lantaran daya beli tertekan karena pandemi COVID-19, sementara sebaliknya ekonomi akan lebih terdolong oleh sektor konsumsi pemerintah. Kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua tahun 2020, perekonomian kita tumbuh positif 5,05%. Sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan satu sampai dengan triwulan ketiga itu masih mengalami kontraksi sebesar 2,03%. Apa yang bisa kita lihat dari tiga angka ini? Yang pertama, secara kuartalan, K2K, PDB Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dan cukup tinggi yaitu sebesar 5,05% kalau kita bandingkan dengan triwulan kedua yang lain. Artinya, terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan keempat tahun 2020. Yang kedua, secara tahunan, Y on Y, meskipun pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%, tetapi kontraksinya tidak sedalam kuartal kedua tahun 2020 yang sebesar minus 5,32%. Artinya, terjadi perbaikan dan tentunya kita berharap di triwulan keempat situasinya akan...